Biodata Michael Rumere, pemain trial asal Papua, masuk skuad Persebaya di Piala Presiden 2022 Michael Rumere saat ini dikabarkan melakoni masa uji coba atau trial di Persebaya, Surabaya Ia mulai gabung latihan tim berjuluk Bajol Ijo itu pada akhir Mei 2022 Terbaru, Rumere termasuk dalam daftar pemain Persebaya yang dibawa untuk bertarung di Piala Presiden 2022, mendatang Selain Rumere, satu pemain trial lainnya yaitu Julian Mancini turut dibawa oleh Aji Santoso Paling kami bawa ke sana, Bandung, mungkin 32 pemain karena striker ini kami ajak berangkat, si Mancini Saya sudah ada komunikasi sama dia, kalau dia di dalam latihan menunjukkan satu kualitas, saya bawa ke Bandung untuk kami tes Setelah itu baru nanti kalau tes di Bandung dia lolos, ya kami terus, ucap Aji Santoso Laga Piala Presiden bisa jadi pembuktian untuk Rumere bisa membela Persebaya di Liga 1 musim depan Lawan yang akan dihadapi Persebaya di Piala Presiden 2022 pun terbilang berat Bajol Ijo bakal dihadapkan melawan Bali United, Persib Bandung dan Bayangkara FC Jika Rumere tampil ciamik, tak menutup kemungkinan Aji Santoso bakal mengontraknya Melansir Tribun News Wiki, Michael Rumere atau Michael Bonjozirumere adalah pemain sepak bola yang berasal dari Papua Michael Bonjozirumere merupakan pemain dari klub Liga 2, Sulut United Bermain sebagai gelandang tengah Michael Bonjozirumere menggunakan nomor punggung 14 di Sulut United Michael Bonjozirumere lahir pada tanggal 9 Desember 1993 di Biak, Papua Pemain berusia 27 tahun in memiliki tinggi 170 cm Ia mengawali karir sebagai pemain sepak bola profesional bersama PSBS Biak sejak tahun 2010 Michael Bonjozirumere bermain untuk klub tanah kelahirannya selama 8 tahun Ia total tampil dalam 40 pertandingan bersama PSBS Big dan mengoleksi 8 gol Pada musim 2018, Michael Rumere pindah ke Kalteng Putra dan berhasil membawa Kalteng Putra promosi ke Liga 1 Debutnya di Liga 1 bersama Kalteng Putra terjadi pada pekan kedua Liga 1 menghadapi Badak Lampung Ia masuk sebagai pemain pengganti ketika waktu sudah memasuki masa injuri time babak kedua Total Michael Rumere tampil dalam 15 pertandingan di Liga Namun, Kalteng Putra harus kembali lagi bermain di Liga 2 setelah terdegresi dari Liga 1 musim 2019 Michael Rumere lalu pindah ke Sulut United pada tahun 2020 Musim 2021, Michael Bonjozirumere masih menjadi bagian dari Sulut United yang akan berlagak di Liga 2 Michael Rumere saat ini dikabarkan melakoni masa uji coba atau trial di Persebaya Surabaya Ia mulai gabung latihan tim berjuluk Bajol Ijo itu pada akhir Mei 2022 Terima kasih telah menonton!